musim haji tahun 2014 yang lalu wukuf jatuh pada hari jumat tepatnya tanggal 3 oktober banyak orang menyebut ibadah haji seperti itu dengan haji akbar apa sebenarnya yang dimaksud dengan haji akbar dan benarkah haji akbar itu lebih utama daripada 70 kali ibadah haji mohon penjelasan karena diberitakan ada hadis yang menerangkan fadilah atau keutamaan haji akbar tersebut dari ahdori kebon jeruk jakarta tidak ada keutamaan apa-apa pada ibadah haji yang wukufnya jatuh pada hari jumat kecuali keutamaan hari jumat dan ibadah wukuf itu sendiri karena hadis tentang itu adalah maudu alias palsu istilah haji akbar itu ada dalam al-quran dan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat at-taubah ayat 3 disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik demikian pula nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan istilah ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh imam ibnu jarir dan abi bakrah ketika masuk hari ke 10 bulan zul hijah tahun 10 hijriah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan kepada para sahabat hari apakah ini bukankah hari ini adalah hari haji akbar menurut para ahli tafsir yang dimaksud dengan haji akbar dalam ayat dan hadis tersebut adalah haji yang dikerjakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang sering disebut dengan haji wadah atau haji perpisahan karena 81 hari setelah wukuf beliau wafat haji wadah itu wukufnya jatuh pada hari jumat dari sini kemudian timbul anggapan apabila ibadah haji itu wukufnya jatuh pada hari jumat maka haji itu disebut haji akbar ada juga beberapa hadis nabi yang diduga dipergunakan oleh sementara orang untuk membenarkan pendapat bahwa ibadah haji yang wukufnya jatuh pada hari jumat itu disebut juga haji akbar misalnya hadis hari jumat itu adalah haji bagi orang-orang miskin atau hadis hari jumat itu adalah haji bagi orang-orang fakir karena apabila ibadah haji jatuh wukufnya pada hari jumat maka itu berarti semua orang baik yang kaya dan yang miskin melakukan ibadah haji itulah yang dimaksud keakraban dalam Al-Quran dan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah alur pikiran pendapat tersebut dilihat dari kualitasnya kedua hadis tadi sebenarnya daif atau lemah dan sekiranya kedua hadis itu sahih tentu yang dimaksud dengan haji dalam hadis itu adalah pertemuan tak ubahnya Arofah merupakan tempat pertemuan bagi orang-orang yang mampu pergi ke sana persoalannya orang-orang miskin itu tidak diwajibkan haji karenanya juga tidak perlu ada ibadah tertentu sebagai pengganti haji bagi mereka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan haji akbar itu adalah ibadah haji yang wukufnya jatuh pada hari jumat begitu pula para ahli tafsir kenamaan baik dahulu maupun yang sekarang tidak ada yang melakukan hal itu apabila demikian halnya maka apa yang dimaksud dengan haji akbar seperti yang disebutkan oleh Al-Quran maupun hadis nabi tadi haji adalah suatu rangkaian ibadah tertentu yang dikerjakan di tanah suci mekah dan sekitarnya al-haram, al-maki apabila ibadah haji itu hanya terdiri dari tawaf mengelilingi ka'bah dan sa'i berjalan bulat-balik antara bukit sofa dan marwah maka ia disebut haji asgar atau haji kecil yang disebut juga umroh sementara apabila ibadah haji itu terdiri dari tawaf sa'i ditambah wukuf di arofa dan bermalam di muzdalifah melempar jamroh maaf bukan jumroh dan bermalam di minat maka ia disebut haji akbar atau haji besar haji asgar atau umroh dapat dilakukan setiap saat sementara haji akbar hanya dapat dilakukan pada saat tertentu mulai bulan sawal, zulqaudah, dan zulhijjah bahkan beberapa amalan tertentu hanya dapat dilakukan pada bulan zulhijjah saja dengan demikian maka ibadah haji yang dikerjakan oleh umat islam sedunia dengan melakukan wukuf di arofa itu sebenarnya adalah haji akbar jadi haji akbar akan selalu ada setiap tahun terlepas apakah hukufnya jatuh pada hari jumat atau tidak apabila demikian halnya maka kenapa Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sendiri menyebutkan haji akbar bukankah hal itu menunjukkan adanya kekhususan bagi haji akbar itu? jawabannya iyalah karena waktu itu saat turunnya ayat itu orang yang terbiasa menyebutkan haji asgar sebagai rangkaian ibadah yang hanya terdiri dari tawaf dan sa'i yang kemudian lazim dikenal dengan ibadah umroh jadi untuk membedakan antara haji yang memakai wukuf di arafah dengan haji yang tidak memakai wukuf maka untuk jenis yang pertama disebut haji akbar sementara jenis yang kedua disebut haji asgar yang dimaksud dengan haji akbar adalah haji yang memakai wukuf di arafah terlepas apakah wukufnya bertepatan dengan hari jumat atau tidak para ulama tidak mempermasalahkan hal itu tidak ada pendapat yang kontroversial di kalangan para ulama tentang hal itu kecuali barangkali pendapat dari orang-orang awam yang sayang sekali justru mendominasi masyarakat muslim di Indonesia namun para ulama berbeda pendapat tentang haji akbar seperti yang disebut dalam Al-Quran dan hadis nabi di awal tadi para ulama tidak berbeda pendapat tentang konotasi haji akbar melainkan mereka hanya berbeda pendapat tentang konotasi hari haji akbar ahli tafsir kondang imam ibnu kasir menuturkan bahwa sejumlah ulama seperti Umar Ibn Khattab berpendapat bahwa hari haji akbar atau yaumul hajj al-akbar itu adalah hari arafah yang disebut tadi itu tampaknya cenderung untuk menarjikan atau mengunggulkan pendapat Ali bin Abi Tulim bahkan Ibnu Kasir memberikan ulasan bahwa hari itu merupakan hari yang paling mulia dan paling besar dibanding dengan hari-hari haji yang lain sementara Nabi Muhammad SAW sendiri seperti disebut di depan tadi menamakan hari nahr itu sebagai hari haji akbar akan halnya pendapat Sayyidina Umar bin Khattab bahwa hari haji akbar itu adalah hari arafah maka tampaknya juga beralasan karena puncak dari amalan ibadah haji adalah di arafah seperti disabdakan Nabi SAW sehingga pantas apabila hari arafah itu disebut sebagai harinya haji tentang hadis fadillah haji akbar memang ada riwayat yang menyebutkan afdolul ayyam yawmu arafah wa iza wa faqo yawmal jumu'ati fahuwa afdolu min sab'ina ajjah fi ghayri yawmil jumu'ah hari yang paling utama adalah hari arafah apabila ia bertepatan dengan hari jum'at maka ia lebih utama daripada 70 ibadah haji yang tidak bertepatan pada hari jum'at hadis ini diriwayatkan oleh ahli hadis Abu'l Hasan Rozin bin Mu'awiyah dalam kitabnya Jami'a'us-Sihah seperti dituturkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Tazkiratul Hufaz Imam Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmizi menuturkan bahwa di kalangan masyarakat awam ada anggapan bahwa apabila wukuf jatuh pada hari jum'at maka ibadah haji tahun itu disebut haji akbar pendapat ini tidak ada dasarnya sama sekali sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Rozin tidak ada sanadnya demikian menurut Al-Mubarak Furi menurut Imam Ibn Hajar seperti dinukil oleh Imam Al-Minawi dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rozin dalam kitabnya Jami'a'us-Sihah bahwa apabila hari Arafah bertepatan dengan hari Jum'at maka pahala hajinya lebih utama daripada 70 kali haji maka Imam Ibn Hajar tidak mengetahui hadis itu Rozin juga tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis itu bahkan Rozin juga tidak menyebutkan siapa sumber hadis itu Syekh Abdul Fattah Abu Guddah seorang ahli hadis dari Syiria ketika mengedit atau mentahkik kitab Al-Masnu' fi ma'rifatul hadis Al-Mawdu' karya Ali Al-Quri menyebutkan pendapat beberapa ahli hadis papan atas seperti Ibnu Hajar Al-Ausqalani Imam Al-Suyuti dan lain-lain bahwa apabila salah seorang ahli hadis kondang seperti Imam Ahmad Imam Ali Al-Madini Imam Yahya bin Ma'in Imam Al-Bukhari Imam Ibn As-Salah Imam An-Nawawi Imam Ibn Taymiyah Imam Ibn Hajar Imam Al-Suyuti dan lain-lain mengatakan saya tidak mengetahui hadis ini atau hadis ini tidak ada sumbernya sementara tidak ada ahli hadis lain yang menyanggah ungkapan itu maka ungkapan itu sudah cukup membuktikan bahwa hadis tersebut adalah palsu oleh karena itu berdasarkan pernyataan Imam Ibn Hajar dan Al-Mubarak Furi dapat disimpulkan bahwa hadis tentang fadilah atau keutamaan haji yang wukufnya bertepatan dengan hari Jumat yang di masyarakat awam disebut haji akbar itu adalah hadis palsu dengan demikian tidak ada keutamaan apa-apa pada ibadah haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat itu kecuali keutamaan hari Jumat dan ibadah wukuf itu sendiri demikian Wallahu A'lam terima kasih telah menyaksikan sampai selesai ikuti perkembangan semua pertanyaan seputar ibadah dan persoalan keagaman Islam lainnya jika sahabat ada pertanyaan silahkan DM ke IG Abiwan Oficial sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum